Ocean Park, selain mengenalkan berbagai macam satwa di dunia, tersedia juga beragam wahana permainan yang menarik dan seru tentunya. Bukan hanya itu, buat kamu yang lagi ulang tahun, tepat di hari ultahmu, terus datang ke sana, Ocean Park juga kasih free ticket buat kamu. Wah, mantep banget ya tuh. Dan kalau kamu bawa temen satu orang, temenmu bisa dapet diskon. Tentu saja diskonnya, berapa persennya itu bisa berubah sewaktu-waktu ya guys. Hmm, kira-kira wahana seluas ini, kita bisa nggak ya naik semuanya? Aku ke Ocean Park, dua orang, bersama Puji. Dan hari ini, tepat 5 Mei 2024, dia ulang tahun. Untuk Puji, selamat ulang tahun Puji. Ini adalah rekaman video kita di Ocean Park. Biar makin seru perjalanannya guys, yuk ikutin kita jalan-jalan bareng online with Kiti Nur Hidayah. Buat kalian yang stay di Hongkong dan mau ke sana, simak terus video ini ya. Kalau kenal, bakalan ada tips-tips menarik lainnya. Keep watching! Hi guys, wassalamualaikum. Selamat datang kembali di channel aku, Siti Nur Hidayah. Sekali ini aku mau go sentak bareng temenku Puji. Dan dia ulang tahun. Akhirnya kita ke sana, kita menuju ke South Island Line, menuju ke Ocean Park, guys. Let's go! Ini dia, aku lagi ada di Station Admiralty dan mau oper ke South Horizon. Dan aku lagi nunggu Puji di sini. Nah ini dia guys, Puji udah dateng. Hey, hi, yalah. Simba. Ocean Park. Here we go. Oh, rame banget hari ini guys. Orang-rame banget hari ini. Orang-rame banget. Georgia, exit via, exit via. Yap ini kita berdua sudah sampai guys Suasananya sangat ramai di Ocean Park Dan hari ini sangat cerah Ya ini baratnya tuh kayak Ancol ya Kayak dufanya Indonesia Selamat datang di Ocean Park Oke guys kali ini kita akan Memasuki ke loket pembelian tiket dulu Oke guys Sekarang kita Di Ocean Park Raui banget guys Ini pertama kali aku Kalo siapkan di Hongkong Sama aku Selamat datang Selamat datang Jangan lupa siapkan Hongkong ID kalian Karena bakal diputuhkan saat Masuk ke Wahana guys Oh iya bagi kalian yang ulang tahun Ini bener-bener free Gratis tanpa syarat Cuma kalian harus Scan barcode yang ada disana Nanti bakalan ditunjukin sama petugasnya guys Gratis ya buat kalian Yang ulang tahun pas hari itu Oke kita menuju ke antrian dulu Sepertinya kali ini Antriannya gak terlalu ramai ya guys Dan gak lama kemudian Tiba juga giliran kita Oh iya guys untuk tiket Masuk ke Ocean Park Kalian juga bisa beli secara online ya Bisa masuk ke Websitenya mereka Nanti tinggal tunjukin aja Barcode-nya Ke petugas tiket Di lokat ini Nanti dapetin tiketnya guys Oke guys Ternyata Gimana ya Oh iya guys Ini karena dia kan Peraturan baru ini guys Biasanya kan Kalo yang ulang tahun itu Langsung ngasih Hongkong ID-nya aja Langsung masuk gak apa-apa gitu kan Stratis Tapi sekarang harus scan dulu Harus daftar guys Harus daftar ID Board member Jadinya Baru bisa masuk dan temen itu Baru bisa dapet Skonya gitu guys Oke Buat pengalaman ya guys ya Oke Itu aja Tadi maaf gak kerekam Karena memang lagi sibuk Apa Reservasi Ya harus sibuk reservasi ya guys Reservasi di aplikasi Jadinya gak kerekam Tapi nanti kalo bisa kalian mau kesini Nanti ada petugasnya kok yang ngerahin Tenang aja guys Oke Itu aja dulu Saksikan terus keseruan kita ya guys Let's go guys Ocean Park Seperti yang aku deskripsikan dari awal ya guys Ocean Park itu luas banget Jadi aku saranin kalian buat naik Wahana Ini tuh yang pertama ada Ocean Express Waterfront Station Ayo kita menuju kesana Biar muternya gak terlalu jauh ya guys Biar muternya gak terlalu jauh ya Oke Ini dia Kita sampai di Ocean Express Waterfront Station Kita masuk ke dalam guys Ternyata pas kita masuk ke dalam keretanya udah stay ya Bentar lagi jalan guys Ini kita masuk ke dalam kereta Oke guys Masuk ke dalam Kita langsung disukui Dengan nuansa yang gelap Dan sedikit cahaya ya guys Wih ini cocok banget sih Buat kalian yang para introvert Oh iya disini kita lagi cari tempat duduk yang nyaman ya guys πει activities Tak live And that's time Oh yeah Is it okay Ito let meалю Can you tell us Oh yeah Station Station React Tanto Lemon Ayo Aww Wow Ini dia suasana keretanya saat sudah berjalan ya guys Ini sekitar 15 menitan berjalan dan semuanya gelap Setelah 15 menitan kita keluar dan aku disini tuh salvok sama dekorasinya guys Karena ada beberapa foto-foto anime disini ada anime games Kalian ada yang tau gak nih games apa? Ayo tebak kalian ya yang tau komen di bawah Kita keluar dan ini merupakan permulaan perjalanan kita di Ocean Park guys Perjalanan kita masih panjang Ikutin terus video ini sampai akhir ya guys Kita penuju ke permainan yang lebih ekstrim guys Masuk ke wahana kedua Yaitu Trill Mountain Ini dia wahana Trill Mountain guys Dan yang pertama kita cobain adalah yang Flash Kalian udah pernah cobain belum guys Aku udah lama banget gak cobain Flash Mungkin waktu aku SMP kali ya Oke gimana nih lanjutannya Berani gak ya Ikutin terus ya guys Guys kita masuk ke wahana ini Gak ada yang antri guys Tapi kita tetap memberanikan diri buat coba permainan ini guys Gak ada yang sama Ini kamera kan selamat Kita saksikan guys Gak ada yang sama Gak ada yang sama Gak ada yang sama Gak ada yang sama Sangat aman Gak ada yang sama Aku masih bangga Gak ada yang sama Gak ada yang lain Gak ada Harus pertama kalinya Tahun podeh Kari kok ke main SMP Sembilan dan nggak boleh bawa kamera, aku nggak tahu karena nggak boleh bawa kamera esok karena ternyata itu badan kita benar-benar dibolok balik sampai 300 nabok dia sampai lemak, dia sampai lemak, aduh sampai tremor oke, kali ini kita mau lanjutkan poahan apalagi, jadi ada banyak yang udah mencobain guys, ternyata pas kita naik flash itu kita nggak boleh bawa kamera, aku lupa ternyata ini benar-benar diputer-puter 360 derajat guys dan di sini Puji benar-benar udah pusing banget dan sampai tremor oke, tapi tenang guys, mental Puji masih aman dan kita lanjutkan yang lebih slow dari flash tadi tentu saja dengan tingkat ketinggian ya guys masih di tingkat ketinggian, namanya juga thrill mountain, ya nggak guys oke, kali ini antriannya cukup panjang dan mungkin akan ngantri lumayan lama ya guys lihat nih, udah cuacanya tuh juga panas, padahal kemarin-kemarin tuh hujan oke guys, mungkin hari ini tuh segitu dulu video kali ini segitu dulu ya guys aku takutnya videonya kepanjangan dan kalian bosen pokoknya terima kasih banget buat kalian yang masih nonton video ini sampai akhir dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe tentunya sampai ketemu di video part 2 usian park selanjutnya guys karena bakalan ada video yang seru-seru lagi nih pokoknya tunggu terus videonya ya guys terima kasih untuk kalian yang udah nonton selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih